...melepas saudara kita, teman kita, keluarga, salah satu keluarga besar Bapak Bantol, yaitu Bapak Andang, yang mana sejak 1 Maret kemarin sudah berubah statusnya. Bisa jauh 8, namun bukannya dari kita yang terlambat, malah tamunya yang terlambat. Ya memang kayak gitu, kalau saya cerita teman Pak Andang, kalau melihat 30 tahun, memang sama-sama satu SMA, ya orangnya seperti itu. Jadi tidak berubah, mulai jadi pengundar istilahnya masyarakat, sampai sekarang. Ya, apanya, tidak melalui Bapak Besbang, tentu saya secara pribadi, maupun luar biasa Bapak Besbang menyampaikan terima kasih yang didanggung, dan luar maaf, apabila selama kita bersama-sama, tentu ada kesalahpahaman, keselisian, namun itulah namanya sukat kita dalam menjalankan tugas. Saya yakin, prinsip menjadi pegawai negeri, artinya setelah punah, itu kewajiban kita tidak berhenti, karena masih ada pelajaran yang menikmati pensil atau punah burkas itu, nanti dijalankan dengan keikhlasan, kemudian dengan kebahagiaan dan kegiatan kita. Tentu, memang Pak Andan sudah memberikan, dan pas tanda satu, tapi tidak bisa mengambil lapel, ada jarak di luar, sehingga Pak Andan, mungkin apa, pas kebetulan, apa, pernah, apa, pas, ya, kurang tahu ya, jadi mengambil lapel, yang terpaksa, tapi itu mungkin kalau mungkin ada yang disampaikan, masih ada yang disampaikan, walaupun pada saat Pak Andan sudah disampaikan, mungkin masih ada tambahan, saya kira inilah saatnya bisa nanti. Pada saat Pak Andan, Bapak Sekretaris, Bapak Ibu Kepala Bidang, Bapak Ibu Kasupir, Kasupat, dan pada saat ini, sebetulnya kemarin itu, ya, saya tak berang-angin ada kegiatan ini. Kemarin saya sudah mulai hari pertama, Pak, menjalani masa bebas, santai, saya bangun, laporan, waktu lelok-lokontak, ada ikhlak, budal, saya langsung pergi, bergitar, saya tidak pernah mancin, apalagi mancin bertara ini, takut saya, takut saya, takut saya, takut saya, takut saya, nah, pada kesempatan hari ini, mumpung kita masih bertara-tara budak, hari ini, kemarin emak terasa sampaikan di tanggal 1, budulian Bapak tidak bisa hadir untuk mengambil apel, dan langsung mengawal, saya ambil-apel itu, tapi sudah saya kembalikan, menurut diri, Pak Ibu, terima kasih yang bersama kita selama beberapa bulan, atau beberapa tahun ini di Esmangbol, terima kasih komponen tangan utama, Bapak yang mumpir, sekarang ini orang-orang itu, mau pensiun itu, apa yang saya alami, ternyata sekarang saya alami, nah, nanti teman-teman sekalian untuk yang PNS, atau yang lain juga, masa pensiun itu adalah masa yang menyenangkan, memang banyak di antara teman-teman yang PNS yang kurna itu, kalau pensiun itu kaget, sakit, aku mau, tidak belum, jadi, kita terima, saya terima kasih, saya akan katakan bahwa, kebersamaan kita ini, yang mengantarkan saya sampai PNS ini, saya nikmati, dan saya syukuri, dan disyukur kepada Allah SWT, sampai hari ini, saya masih sehat, terima kasih Pak Hendri, terima kasih Pak Sekban, dan teman-teman yang lain, sudah bisa mengantarkan saya, sampai masa pernah tugas ini, kesalahan, dan itu adalah karakter saya Pak Hendri, yang murah kenaikan anak-anak ini, ini, kak kenaikan saya, begitu sekol, kak cocok, meletak, tak pandangi, hari ini juga, memang iya, itu tipe-tipe saya, saya beritakan begitu, pernah saya itu di, di sekolah, oleh Kepala Sekolah, saya katakan, baik, terima kasih, aku panggil anak itu, panggil orang tuanya, tak pandangi, itu saya, jadi saya bilang kepada Pak Sekolah, hari ini ya saya latihan ini, kenapa, saya tidak mau yang salah, maunya benar saja, itu tipe saya, makanya kalau Pak Hendri, saya bilang, terus Pak, terima kasih, Pak Hendri, lewas-lewas, mohon maaf Pak Hendri, saya, oleh karena itu, saya minta maaf, saya ingin yang enak-enak saja, jangan diriak isinya, tapi harganya, saya ingin yang enak-enak saja, jangan diriak isinya, harganya, ini segera, untuk kena kenangan, bahwa, orang saya berpahal, saya berpahal, dan ini, saya ingin, Terima kasih 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 Terima kasih